selamat menikmati nah adik-adik yang ada di rumah pada edisi minggu ini kakak Ika tidak sendiri namun kakak Ika ditemani sama kakak Lydia halo adik-adik yang ada di rumah apa kabar? dasyat, dasyat, luar biasa, yes, yes, yes nah puji Tuhan adik-adik kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini adik-adik yang ada di rumah siap memuji Tuhan? siap kalau semua siap memuji Tuhan kita akan sama-sama nyanyikan pujian yang berkata segala puji syukur hanya bagimu Tuhan kita nyanyikan pujian yang sama-sama yang harus suka cinta segala puji syukur hanya bagimu Tuhan sebab kau yang layak dipuja kami mau bersorat, ini kan namaku aleluia 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 selamat mencinta berkata Haleluya Soratlah haleluya Soratlah haleluya Haleluya Soratlah haleluya Soratlah haleluya Haleluya Adik-adik kita mau berdoa Selanjutnya kita tutup mata Kita mau berdoa Bapak dalam kerjaan surga Terima kasih Tuhan atas waktu Kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami Untuk kami boleh datang memuji Dan memuliakan nama Tuhan Biarlah penyembahan yang kami buat pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan Dan menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Mari sama-sama katakan Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Sekali lagi kita memuji Tuhan dengan satu pujian Cuip-cuip Tuip 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 bang 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 Karena iman kita hidup di dalam kasihnya Kasih Allah kepada kita Kita yang dibenarkan Karena iman kita hidup di dalam kasihnya Kasih Allah kepada kita Nah adik-adik tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita untuk Tuhan Mari adik-adik yang ada di rumah siapkan persembahan Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Adik-adik sambil persembahannya dikumpulkan Kita akan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 234 Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua Bila kau pantas melanda hidupmu Bila kutus asa dan lebih lesu Berkat Tuhan satu-satu hitunglah Kau miscaya kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan mari hitunglah Kau miscaya kagum oleh kasihnya Ayatnya yang kedua Adakah bebat membuat kau benar Salib yang kau pikul menekan berat Hitunglah berkat Tuhan Hitunglah berkatnya pasti kau lebar Semuanya lipat tangan Tutup mata dan kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kembali lagi kami bersyukur kepadamu Untuk kebaikan Tuhan Penyertaan Tuhan Tuhan sudah menolong kami Dalam penyembahan kami Dalam puji-pujian kami Dan tiba saatnya Tuhan Kami telah memberikan korban syukur kami Kepada Tuhan Mari kau memberkati apa yang sudah kami beri Biarlah Tuhan kiranya tetap memberkati kami Dalam keseharian kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Atas berkatmu Atas persembahan ini Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Amin Nah adik-adik Tiba saatnya kita akan mendengarkan Cerita kebenaran firman Tuhan Namun sebelumnya itu Kita memuji Tuhan satu pujian Pure-pure-pure benih ditabur Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik Pake gerakan Yuh-yuh-yuh benih ditabur Yuh-yuh-yuh benih ditabur Yuh-yuh-yuh ditabur lagi Yo semua lihat sama-sama benihnya Jatuh dimana saja Yang jatuhnya di pinggir jalan Semua habis dimakan buruk Yang jatuhnya di bawah tuan Semua mati kepanasan Yang jatuhnya sempat buruk Menangis kesakitan Yang jatuhnya di tanah suhu Berangkat Bertumbu Dan berubah lepas Dan berubah lepas Kita berubah lepas Kita berubah lepas Yuh-yuh-yuh benih ditabur Yuh-yuh-yuh ditabur lagi Yo semua lihat sama-sama benihnya Jatuh dimana saja Yang jatuhnya di pinggir jalan Semua habis dimakan buruk Yang jatuhnya di kebatuan Semua mati kepanasan Yang jatuhnya di sempat buruk Menangis kesakitan Yang jatuhnya di tanah suhu Berangkat Bertumbu Dan berubah lepas Semua ku dengarkan dalam temanku Tuhan Yesus berkati Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Buat kakak Ika Dan juga kakak Lydia Yang sudah menginginkan Pujian pada hari ini Nah Adik-adik di rumah Tiba saatnya Kita akan sama-sama Mendengarkan Kebenaran cerita Firman Tuhan Adik-adik di rumah Sudah siap dengar cerita? Tentunya sudah siap ya Nah Adik-adik Sebelum kita mendengarkan Kebenaran cerita Firman Tuhan Kita mau sama-sama Berdoa Ayo Adik-adik yang ada di rumah Semuanya Pipa tangan Tutup mata Tundukkan kepalanya Kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami sungguh mengucap syukur Untuk setiap kasih Amugrah Bahkan pemeliharaan Tuhan Dalam sepanjang langkah kehidupan kami Terima kasih Tuhan Pada hari ini Kami anak-anak par Sudah siap Untuk mendengarkan Kebenaran cerita Firman-Mu Tolong kami Tuhan Sehingga kami Boleh fokus Untuk mendengar Cerita Firman-Mu Kami Boleh mengerti cerita Firman-Mu Dan terlebih lagi Kami boleh menjadi Pelaku-pelaku Firman Tuhan Berkati juga Kedua orang tua Yang mendampingi Di rumah Dan juga Kau memberkati hamba Yang akan menyampaikan Kebenaran cerita Firman-Mu Ini doa kami Ini ungkapan syukur kami Yang kami bawa Di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap dengan firman Sama-sama Katakan Amin Nah Adik-adik yang ada di rumah Pelajaran kita hari ini Terambil dari Nasal Kitab Dari Kitab Kejadian Pasalnya yang keempat Ayat 1 Sampai ayatnya yang ke-16 Sekali lagi Nasal Kitab kita hari ini Terambil dari Kitab Kejadian Pasalnya yang ke-4 Ayat pertama Sampai ayatnya yang ke-16 Judulnya adalah Kain dan Habel Nah adik-adik Ada yang pernah dengar cerita Tentang Kain dan Habel? Mau tahu ceritanya? Ayo adik-adik yang ada di rumah Kita sama-sama menyaksikan Video berikut ini Selamat menyaksikan Kain dan Habel Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab Kejadian Pasal 4 Ayat 1-16 Setelah diusir dari Taman Eden Bapak Adam dan Ibu Hawa Mempunyai dua anak laki-laki Kain, kakaknya adalah seorang petani Habel, adiknya adalah gembala kambing domba Suatu hari Tibalah waktunya bagi Kain dan Habel Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Lalu, Kain mempersembahkan Sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan Tetapi, Tuhan tidak menerima Persembahan dari Kain Dan Habel juga mempersembahkan Daging lemak anak sulung kambing dombanya Api dari langit membakarnya Tanda bahwa Tuhan menerima Persembahan Habel Hati Kain menjadi sangat marah Dan wajahnya menjadi muram Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik Agar tidak berdosa Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat Lalu Kain mengajak Habel pergi ke Padang Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya Sampai terluka parah Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain Tetapi Kain tidak mau mengakuinya Tuhan menghukum Kain Tuhan menghukum Kain Tuhan tidak memberkati Kain Dan Kain menjadi seorang penggembara Walaupun Tuhan menghukum Kain Tetapi dimanapun Kain berada Tuhan melindunginya Nah, adik-adik Bagaimana videonya? Tentunya sangat memberkati ya Nah, adik-adik Kita sudah saksikan bersama-sama Video cerita firman Tuhan Tentang Kain dan Habel Nah, kira-kira Pelajaran apa yang bisa kita pelajari Dari firman Tuhan hari ini Tentang cerita Kain dan Habel Ada yang tahu? Nah, adik-adik Yang pertama Yang bisa kita pelajari Yaitu Berikan persembahan Yang terbaik Untuk Tuhan Ayo, sekali lagi Kita katakan sama-sama Berikan persembahan Yang terbaik Untuk Tuhan Nah, adik-adik Persembahan yang terbaik Yang dimaksud disini Bukan karena jumlahnya banyak ya Bukan Tapi, karena apa? Karena Persembahan yang diberikan Dengan ketulusan hati Dan juga dengan Iman yang kita miliki Nah, adik-adik Seperti halnya Kalau Kita disini Biasanya Kita memberikan Persembahan Persembahan Melalui Kita memberikan Persembahan Dengan uang Kita memberikan Persembahan Dengan uang Tapi Tidak sama halnya Pada zamannya Kain dan Habel Mereka bukan Memberi berupa Uang Tapi Berupa Apa yang mereka miliki Berupa Hasil Dari pekerjaan Mereka Nah Tadi kita melihat Dalam video Kita lihat Malah Kain dan Habel Mereka bertumbuh Dewasa Ya Dan mereka mempunyai Pekerjaan Masing-masing Nah Adik-adik tadi kita lihat Kain bekerja sebagai Sebagai apa? Nah Dia suka bertani ya Dia suka berkebun Dan Dia Memiliki Hasil Pertanian Dia memiliki Hasil kebun Yang berupa Buah-buahan Sayur-sayuran Umi-umbian Nah Jadi Tempat Kain Menanam Umi-umbiannya itu Buah-buahannya itu Tanahnya Sangat subur ya Dan sangat diberkati Tuhan Nah Begitu juga dengan Habel adik-adik Habel juga mempunyai pekerjaan Nah Habel itu senang berternak Ya Dia senang memelihara Domba Jadi Dia Berternak Domba Dia sebagai Gemba-domba ya Nah Adik-adik Domba-dombanya Si Habel ini Domba-dombanya itu Sehat-sehat Gemuk Dan kulitnya juga bersih Dan sangat diberkati Tuhan ya Nah Mereka diberkati Tuhan Adik-adik dalam pekerjaan mereka Nah Pada suatu hari Kedua orang tua mereka Yaitu Ibu Hawa Dan juga Bapak Adam Mereka Menyuruh Kedua putranya Untuk Memberikan Persembahan Yang terbaik Untuk Tuhan Memberikan Persembahannya Kepada Tuhan Karena Kedua orang tua yang berkata Tuhan sudah memberkati kalian Jadi Sekarang Waktunya Kalian memberikan Persembahan Sebagai Ungkapan Syukur Kepada Tuhan Nah Akhirnya Mereka memberikan Persembahannya Kepada Tuhan Adik-adik kita lihat tadi Bahwa kain memberikan Persembahannya Berupa yang dia punya ya Yaitu Buah-buahan Pengumian Sayur-sayuran Dia berikan kepada Tuhan Begitu juga dengan Habel Habel memiliki Domba Yang memberikan Dombanya Kepada Tuhan Tapi Apa yang terjadi Adik-adik Apakah Tuhan Menerima Persembahan Mereka Atau Ada persembahan Yang tidak diterima Oleh Tuhan Ada ya Kira-kira Persembahannya Siapa Betul sekali Persembahannya Kain Persembahan Yang diberikan Kain Tidak diterima Tuhan Sedangkan Persembahan Yang diberikan Diterima Tuhan Kira-kira Adik-adik tahu Kenapa Persembahan Kain Tidak diterima Tuhan Karena Persembahan Kain Tidak sesuai Dengan Kehendak Tuhan Sedangkan Persembahan Yang diberikan Oleh Habel Kepada Tuhan Itu sesuai Dengan Perintah Tuhan Sesuai dengan Apa yang Tuhan kehendaki Apa yang Tuhan kehendaki Adik-adik Tuhan Menghendaki Adanya Korban Dan juga Darah Yang Tercurah Apa adik-adik Tuhan menghendaki Adanya Korban Dan darah Yang tercurah Dan itu yang diberikan Oleh Habel Kepada Tuhan Nah Itu Menyenangkan hati Tuhan Tentunya Ya Menyenangkan hati Tuhan Sesuai dengan Apa yang Tuhan kehendaki Nah Seperti juga dengan kita Adik-adik ya Kita Sudah diberkati Tuhan Melalui kehidupan kita Apa yang kita punya Kita berikan kepada Tuhan Bukan Hanya dengan uang Bukan adik-adik ya Tapi dengan kesetiaan adik-adik Ketulusan adik-adik Ketulusan adik-adik Ketulusan adik-adik Kesetiaan adik-adik dalam mengikuti ibadah Tuhan semuanya lihat Karena Tuhan melihat hati kita Ya Jangan berfikir bahwa Wah Tidak ada ji Tuhan Di sini Tuhan tidak lihat Tapi tidak adik-adik Tuhan melihat apa yang kita perbuat Apa yang kita rencanakan Tuhan lihat semuanya Jadi Kita berharap Adik-adik Harus tetap memberikan Apa yang Terbaik untuk Tuhan Nah adik-adik Dan jangan lupa Kita juga harus Nantiasa hidup Untuk Menyenangkan hati Tuhan Karena Tuhan juga sudah memberikan Yang terbaik Untuk kita Apa yang Tuhan sudah berikan adik-adik Nah Kita sudah sama-sama Memperingati hari Dimana Bahwa hari Yesus mati Di kayu salib Untuk Menghapus Dosa-dosa kita Ya Pelan Yesus Menderita Di kayu salib Untuk Menghapus Setiap dosa-dosa kita Dosa-dosa kakak Dosa-dosa adik-adik Nah Itu bukti Tuhan Sudah memberikan Yang terbaik Untuk kita Jadi kita sebagai Anak-anaknya Kita harus Nantiasa hidup Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Nah adik-adik Pelajaran yang kedua Yang bisa kita pelajari Dari firman Tuhan hari ini Yaitu Kita harus Senantiasa Mengasihi Saudara kita Apa adik-adik Kita harus Senantiasa Mengasihi Saudara kita Nah Adik-adik Kenapa Kita harus Mengasihi Saudara kita Kenapa Kita harus Mengasihi Kita Mengasihi Karena Allah Lebih Dulu Mengasihi Kita Dan Sebagai anak-anak Tuhan Kita juga Harus Selalu siap Untuk Mengampuni Jika ada orang yang bersalah Kepada kita Oke Jangan seperti kain ya adik-adik Kain mencerminkan Bahwa Dia Tidak mengasihi Saudaranya Buktinya Kain Membunuh Saudaranya sendiri Karena dia mengetahui Bahwa Persembahan Yang dia berikan Untuk Tuhan Tidak diterima Sedangkan Persembahan Yang diberikan oleh Habel Tuhan terima Jadi Apa yang terjadi? Kain Merasa Marah Hatinya Panas Dia menjadi iri Adik-adik Dan akhirnya Dia menjadi Penci Kepada Adiknya sendiri Habel Nah Adik-adik Sama juga halnya Dengan kita ya Kalau Kita Menyimpan Merasa marah Merasa iri hati Dan akhirnya Lama kelamaan Kita akan menjadi Penci Nah Kira-kira Adik-adik di rumah Ada tidak Yang sering Marah-marahan Sama saudaranya? Nah Pastinya Kita semua Pernah ya Ada masalah Baik itu Kita kadang marah Sama kakak kita Atau Marah dengan Adiknya kita Tapi Kakak berharap Jangan sampai Marah itu Berlarut Larut ya adik-adik Jangan sampai Berlama-lama Karena itu akan Menimbulkan hal-hal Yang tidak Baik Sama seperti Yang dilakukan oleh Kain ya Kehabel Adiknya Nah kakak harap Anak-anak par Mulai hari ini Kalau ada Yang masih menyimpan Rasa marah Rasa tidak Suka Pada saudaranya sendiri Ayo Cepat-cepat Kita minta maaf Kita minta maaf Kepada saudara kita Kita mohon ampun Kepada Tuhan Supaya Apa adik-adik Supaya Tuhan Tetap Memberkati kehidupan Kita Ketika Tuhan Memberkati kehidupan Kita Kita tidak Percaya Bahwa Kita akan Selalu hidup Damai Kita selalu hidup Sejahtera ya Tidak seperti Yang dilakukan oleh Kain Nah setelah dia membunuh Adiknya sendiri Kemana kain pergi Adik-adik Dia pergi sejauh Jauhnya ya Tapi Ketika dia pergi Apa yang terjadi? Tuhan tetap Melindungi Kemanapun Kain pergi Kenapa adik-adik? Karena Kain Bertobat Dia sudah mohon ampun Kepada Tuhan Atas Kesalahan yang dia lakukan Nah jadi adik-adik Ada pengampunan Yang nyata dari Tuhan Yesus Kepada kain Nah ketika Seperti halnya dengan kita juga Nah kalau kita berbuat salah Kita harus cepat-cepat Meminta maaf Kita harus cepat-cepat Memohon ampun Kepada Tuhan Kita percaya Tuhan selalu Mengampuni setiap Anak-anaknya Asal Kita Harus dengan Sungguh-sungguh Memohon ampun Kepada Tuhan Dan berjanji Untuk tidak melakukannya lagi Oke Nah adik-adik Sekarang Pelajaran yang ketiga Kira-kira Pelajaran apa lagi Yang bisa kita pelajari Dari cerita Firman Tuhan hari ini Yaitu Membenci saudara Sama dengan Membunuh Apa adik-adik Membenci saudara Sama dengan Membunuh Nah Seperti halnya yang dilakukan Kain Terhadap adiknya ya Dia membenci adiknya Lalu dia Membunuh adiknya Maka dari itu Sebagai anak-anak Tuhan Jangan biarkan Rasa merah Rasa iri hati Itu menguasai Diri kita ya Nah Dari Karena kalau Rasa merah itu Menguasai diri kita Kita akan berbuat Yang Tidak baik Nah Kita akan merencanakan Sesuatu yang tidak baik Seperti halnya Yang dilakukan Dia merencanakan Pembunuhan Terhadap adiknya sendiri Wah Itu Perbuatan yang Sangat tidak Disenangi oleh Tuhan ya Adik-adik Tuhan tidak senang Kalau Kita sering Marah Kita merasa iri Kepada saudara kita sendiri Karena Tuhan Menghendaki Supaya kita Selalu hidup Saling mengasihi Saling menyayangi Saling mendukung Satu dengan yang lain Ya Jadi Harap Anak-anak Pertama Landria Walaupun Adik-adik Ada yang merasa Kadang Marah Kadang merasa Tidak suka Ayo Adik-adik Kita semua Harus Menyerahkan Semua itu Kepada Tuhan Kita mohon Ampun Kepada Tuhan Supaya Tuhan Mengampuni kita Jadi jangan lagi Ada rasa marah ya Jangan lagi Ada rasa tidak suka Sama saudara sendiri Walaupun ada Cepat-cepat kita Minta maaf Cepat kita mohon Ampun Sama Tuhan Supaya Tuhan Senantiasa Memberkati kehidupan kita Oke adik-adik Nah adik-adik Jadi Kesimpulan dari cerita Firman Tuhan hari ini Yang pertama Kita Harus Memberikan Persembahan Yang Terbaik Untuk Tuhan Dan yang kedua Kita harus Senantiasa Saling mengasihi Sesama saudara Ya Dan yang ketiga Membenci saudara Sama dengan Membunuh Jadi Tidak boleh Ada yang Membenci Saudaranya Mari kita Terus hidup Untuk menyenangkan hati Tuhan Kita harus Terus hidup Untuk Membuat Tuhan Senantiasa Memberkati kita Ya Karena Selalu ada Pengambunan Yang asalnya Hanya dari Tuhan Kita salah Ayo Kita datang kepada Tuhan Kita mohon Ampun Dengan sungguh-sungguh Kepada Tuhan Supaya kita Senantiasa hidup Dalam Kehendak Tuhan Baik adik-adik Demikian Firman Tuhan Kita hari ini Biarlah Firman Tuhan Yang boleh kita dengar Bersama-sama Boleh menjadi Berkat Buat adik-adik Yang ada di rumah Nah adik-adik Kita akan Menutup Firman Tuhan Hari ini Kita mau sama-sama Berdoa Bersama-sama Dari adik-adik Yang ada di rumah Semuanya lipat tangan Tutup mata Tundukkan kepalanya Kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami sungguh Mengucap syukur Untuk waktu Dan kesempatan Kami boleh Mendengar Kebenaran Firman Tuhan Tolong kami Tuhan Untuk selalu hidup Untuk menyenangkan Hati Tuhan Untuk selalu hidup Untuk saling Mengasihi Sama saudara Dan senantiasa hidup Dalam Menyenangkan Hati Tuhan Dan hanya untuk Hormat Kemuliaan Bagi nama Tuhan Bapak dalam kerajaan surga Ini doa kami Mengungkapan syukur kami Yang kami bawa Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menyenangkan Tuhan Yesus Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Yang selalu menyenangkan Terima kasih telah 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 menyenangkan Anik Liatakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Terima kasih telah menyenangkan Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Merantakan tanah bergelombang Timbullah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Adik-adik, tira-tira saja Saat ini kita sudah berada Di penghujung ibadah sekolah minggu kita Dan adik-adik juga sudah Mendingan kebenaran firman Tuhan Sudah memberi persembahan Bahkan memuji memilihkan nama Tuhan Dan tiba saatnya kita mau Berdoa menutup ibadah kita Tapi sebelum itu kapit punya pesan Untuk adik-adik Yang pertama, pesan kapit Adik-adik harus tetap semangat Meskipun saat ini Kita hanya melalui video online saja Tetapi kapit berharap adik-adik harus tetap semangat Yang kedua, pesan kapit Adik-adik harus tetap berdoa Karena doa adalah Cara kita menyampaikan apa yang menjadi Isi hati kita kepada Tuhan Jadi adik-adik kapit berharap tetap berdoa Oke adik-adik Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Mereka dalam pekerjaannya Tuhan Dalam aktivitasnya Tuhan Sepanjang hari ini Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Yesus Kamu ucap syukur Haleluya Amin Oke adik-adik Saat ini Ibaris kolom kita telah selesai Dan sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih